Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat PNF yang terkasih Pada bulan ramadhan ini Saya akan berbagi sekapur siri tentang Hal-hal yang tidak boleh dilakukan Dan boleh dilakukan Ketika puasa Puji syukur Marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Yang telah memberikan beribu-ribu nikmat Tidak lupa salawat serta salam Kita curahkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta sahabatnya Semoga Kita semua mendapatkan syafaatnya Dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti Puasa adalah Menahan diri dari makan dan minum Serta dari segala perbuatan Yang dapat membatalkan puasa Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Itulah mengapa Berpuasa sangat dianjurkan Sebagaimana tercantum Pada rukun Islam yang keempat Ini juga beriringan Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikumussiyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum Artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Quran Surah Al-Baqoro Ayat 183 Adapun hal yang tidak diperbolehkan ketika puasa Apakah puasa hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum? Ternyata Ada beberapa larangan puasa yang perlu kita ketahui Yaitu sebagai berikut Satu Larangan berjima Atau bersetubu di siang hari ketika berpuasa Bersetubu merupakan hal yang wajar sebagai seorang suami dan istri Namun Hal ini sebaiknya ditahan terlebih dulu Karena ada baiknya untuk fokus beribadah Salah satu ahli fikir berpendapat Bahwa Allah SWT menghalalkan kita Untuk melakukan hubungan suami istri ketika malam hari Saat puasa Dan ketika diartikan sebaliknya Maka jelas sekali Bahwa ketika berpuasa di siang hari Diaramkan untuk berjima Dua Makan dan minum dengan sengaja Makan dan minumlah Hingga jelas bagimu Perbedaan antara benang putih dan benang hitam Yaitu fajar Kemudian sempurnakanlah puasa itu Sampai datangnya malam hari Surah Al-Baqarah ayat 187 Keutamaan puasa Ramadan per hari Ialah mampu menahan hawa nafsu Termasuk lapar dan haus Jelas Bahwa makan dan minum Dengan sengaja Ialah perbuatan yang membatalkan puasa Ramadan Dan jikapun dilakukan karena sedang tidak berpuasa Misalnya Wanita yang haid Hendaknya tidak melakukannya di depan orang yang sedang berpuasa Tiga Sibuk dengan urusan dunia Rosul bersabda Beramalah engkau untuk duniamu Seolah engkau akan hidup selamanya Dan Beramalah engkau untuk akhiratmu Seolah engkau akan mati esok Seperti yang kita ketahui Bahwa Kesibukan duniawi Baik itu pekerjaan dan sebagainya Mungkin tidak berbeda di bulan Ramadan Bagaimana manusia bisa mengatur waktunya Untuk dunia dan untuk akhirat Jika memang berniat maka Allah akan memberi jalan Ada pun hal-hal yang diperbolehkan ketika puasa Dalam keadaan puasa Baik itu puasa wajib Seperti puasa Ramadan Dan fadilahnya Ataupun puasa sunnah Tentunya kita memang harus memperhatikan Apa saja yang boleh dilakukan Untuk memaksimalkan ibadah puasa Yang mungkin banyak orang atau diantara kita Ada yang belum mengetahuinya Ada pun contoh hal yang boleh dilakukan Ketika berpuasa sebagai berikut Satu Berjima atau bersetubu Di malam hari saat bulan Ramadan Bagi yang sudah bersuami atau beristri Masih tetap bisa menyalurkan hasratnya Selama bulan Ramadan Dan tetap mendapatkan pahala bersetubu di bulan Ramadan Hubungan suami istri tetap boleh dilakukan Selama puasa Ramadan Mulai terbenamnya matahari Atau waktu maghrib Sampai terbitnya fajar Waktu subuh Yang kedua Mandi junuk setelah subuh Orang yang sedang berpuasa Kemudian ia dalam kondisi junuk Tidak harus mandi junuk saat malam hari Ia boleh menunda mandi Sampai setelah azan subuh Namun Perlu diperhatikan Jangan mandi terlalu siang Sampai matahari terbit Sehingga waktu sholat subuh telah habis Nah Sudah jelas ya sahabat PNF Hal-hal yang ternyata boleh dilakukan Selama berpuasa Demikianlah rangkaian sekabur siri bulan Ramadan Yang bisa saya sampaikan Semoga Menjadi wawasan islami Yang bermanfaat bagi kita semua Terima kasih banyak atas perhatiannya Mohon maaf atas kekhilafan Dari tinggal aku dan tutur kata Semoga Allah memberi kita Kekuatan untuk selalu istiqomah Berada di jalannya Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!